Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Bera Pendi kita akan melanjutkan QnA nya ini dari user wi6gm7 dia berkomentar yaitu bang meski paket tekanan tinggi cover portable itu tetap aman ya maaf baru pemula nah dia berkomentar itu di video short saya di video pendek saya yang cara pasang cover portable paket tabung gas LPG 3kg supaya apinya jadi besar untuk cover portable kalau misalkan kita menggunakan tabung gas LPG kemudian kita menggunakan regulator yang biasa seperti ini ini namanya regulator bertekanan rendah itu pasti dia apinya yang menyala di burner itu dia kecil makanya kalau misalkan kita mau membuat apinya itu menyalakan apinya jadi besar kita menggunakan regulator yang bertekanan tinggi kalau misalkan kita menggunakan regulator bertekanan tinggi ini aman gak ya kalau misalkan kita gunakan ke kompor portable mungkin untuk sehari-hari atau dalam jangka waktu yang lama hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan kompor portable ini menggunakan tabung gas LPG itu perhatikan juga untuk sambungan-sambungannya baik itu dari sambungan yang di bagian sini oke ini di bagian selang ke regulator kemudian dari selang ke konektor kemudian dari konektor ini ke kompor portable nya nah hal yang paling sering terjadi kebocoran itu di bagian sini di bagian sambungan yang ada tiga tiga item ini yaitu kompor portable konektor dan juga selang nah untuk sambungan dari konektor ke selang itu wajib ya wajib sekali menggunakan dua klem seperti ini karena kalau misalkan kita menggunakan satu klem saja itu rawan sekali terjadi kebocoran di bagian sini karena sambungan selang ke konektor ini dia tidak terlalu kencang nah ini mudah sekali untuk dilepas ya beda halnya kalau misalkan kita menyambungkan ini ke regulator nah dia susah untuk memasukkannya karena memang ini sedikit lebih besar untuk sambungan ke regulatornya ini jadi untuk yang regulator ke selang itu cukup satu saja sedangkan untuk selang ke konektor ini ini harus dua karena memang kondisinya dia tidak terlalu kencang ya jadi ini konektor ini dia sedikit lebih kecil daripada regulator jadi dia lebih longgar untuk sambungannya jadi harus menggunakan dua klem seperti ini sedangkan untuk sambungan konektor ke kompor portable ini ini dikasih solutif ya ini bisa tiga sampai empat putaran selotif itu yang seperti ini ya ini yang biasa dipakai untuk di drat apa namanya pipa PVC itu nah ini bisa kalian dapatkan di toko bangunan ini harganya 5.000 sampai 10.000 mereknya bebas baik itu yang Honda maupun Dakota ini sama aja ya ini selotifnya kita lilitkan di pulir yang ada di kompor portable agar dia tidak ada ruang untuk kebocoran di bagian sini untuk mengencangkan konektor ke kompor portable ini juga kita menggunakan tang ya kita kecangkan dengan menggunakan tang agar sambungannya lebih kuat di bagian konektor dan juga kompor portable baru kita pasang selang ke konektornya nah setelah semua komponen-komponen yang tadi yaitu selang regulator kemudian konektor ke kompor portablenya itu sudah benar-benar aman baru kita bisa gunakan kompor portable ini dengan menggunakan tabung gas LPG nah seperti itu dan ini kompor portablenya bisa kita gunakan dengan menggunakan tabung gas LPG jadi kita untuk pertanyaan dari user wi6gm7 semoga videonya bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar thanks for watching see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati